Love you yang main ori Bangsat kau yang main baju kan Enang? Kau ya lu yang enang? Kan gua walk out dari turnamen Stop! Gua gak bukalan dulu Jadi... Sertif juara dari turnamen Razor Game Tanggung 2018 Thank you bradja I was sportive Sama-sama bud You deserve it Siap! Bersama Sofia cepet dulu ya Monggo, monggo Lah dia menan dari mana baaah? Kan dia sendiri yang kabur dari turnamen Dia cuma menang Gara-gara mengalah sama dia Habisian Lu bakal nyesiko Karena mau gak bikin gua malu BASAT Yo whats up hari de ring daw wit mi admin rdr Kali ini kita bermain game ini lagi troubleman ke Razor Gang sekarang kita nikmati kemenangan dulu hehehe kocok bahh let's go setuju tapi ya nggak gitu ya ngapel kemarinan sih karanya gak mau ikut turnamen bacot ya lanjut ya love you love you juga ayo yoo setuju ah nggak setuju kalian ini kita coba ke ini deh ngeri chat dulu ngomong bener ngomong suka ini cowok lanjut ke bunggian ah ini dia selamat bud setuju ini semua juga gara2 lu malah bullshit kalo aku kaya ga ngelepon dulu juga udah kao gue obede toh yata ne matinya apaan anji selamat ada berhasil haa deh kuibu hahaha emang emang lu lupa bud bud aduh ini apakah ini yang terakhir mantap ewan lu bud respect hey kiddin lu juga mantap by the way enggak apa lu ya kid gak mau deh kok baik gua yang waktu itu bikin gua kalabah ngeri mumpung belum gua hapus eehh eehh yuh terus siapa lagi bye-bye 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 bye 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 kaget gua nanggur甲ame doang nanggur macot eh bud tadi pas lagi bersi-bersi klas gue nemu kerdus misterius gitu haaa coba gimana disini bud kerdusnya coba buka Bop Riko 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 Gak kayaknya Riko deh Gak gak mungkin Ricat sih Riko kayaknya Gak pernah Minum tuan gua Yaudah cobain Gua aja Macam bari kau Makin mabok batak lu makin keluar Nah Anjir Tujuh sih Nanti gua akan apa namanya Cobainin dah Tapi kayaknya Kita akan Ke Ini dulu deh Bob Oi Kunal Lu mabok ngapa jadi ngomong bahasa Sunda anjing Mana debat lagi intonasi lu Setuju 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 Kekekeek Banget Nah Kita dulu sahabatan Gara-gara air sama dia tuh Sama-sama dipuuk Dipuuk artinya apa ancu? Buk Ah Terus Ya 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 Sahabat anjing ini Akhirnya temenak sama yang ngepulih Aing Lah Bagus dong Lah Kok bagus Temen lu bisa ngomong kepengburih dulu Dia kagak ngepulih lu lagi kan Aing yang juga ngarep kayak gitu tapi sahabat Aing ini malah ikut rengekuli Aing ya namanya juga manusia ya Bu sukanya ngelupain sesuatu yang udah gak penting buat mereka tapi walaupun begitu Aing kan tetep suka berteman kalau ada yang nawarin termenang sama bantes pasti saya kegantin sama anak-anak jurusan kayu diket aja Bob goblok ya gimana tuh Aing kira mereka udah maku terus mau temenan alasan Aing tetep suka berteman walaupun udah dikhianatin berkali-kali tuh satu Bu Aing percaya setiap orang ngelakuin sesuatu itu pasti ada alasannya walaupun itu baik ataupun buruk udah Aing mau ngistirahatin mata dulu berat Bu oke Bob oke 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 kayak sini aja deh Ran Ran oi jujur aja gue piring udah kenapa lo milih SMK ini lo kan termasuknya pinter Jir ya keterimanya disini gimana dong maaf gak apa-apa aslinya emang gue juga gak mau di SMK ini Bud emang SMK inceran lo dimana SMK 47 Jaya Kartal wah jelas SMK favorit itu cuma sayangnya gue gak bisa masuk situ Bud lah kenapa kepentel gue gara-gara sistem zonasi sistem aneh yang lebih ngeprioritasiin siswa yang tempat tinggalnya paling deket sama sekolah itu padahal lah ngemoj banget tapi gara-gara sistem zonasi tarik buceng itu jadi gak keterima gue sayang banget gak nah terus lo bisa pinter banget stalking dari informasi gitu-gitu dari mana kakaknya bokap gue polisi Bud gue diajarin hal-hal dasarnya soal begituan sama dia oh pantesan itu ngejelasin semuanya sih berarti kalo gue liat-liat lo yang paling normal ya hidupnya diantara gue Wobi sama Senal iyaaa bisa dibilang kurang lebih begitu sih Bud bersyukur juga gue by the way ngemen amat Bud nanyain kayak gini gak tau maritok medan kali hehehe parah ee parah ee gak gitu gak gitu ya tunggu bentar nah hei hei santai aja anjing gue cuma manggil wah hehehe itu santai Budi emang kebiasaan ya kalo orang jawa sama orang batak ngomong tuh udah agak gaya berantem orang jawa biasanya ngomong pelan-pelan kalo kami orang batak ngomongnya kenceng-kenceng lah iya juga ya hehehe ngapa kau manggil aku Bud penasaran aja gue lu ngapa baru SMK udah kerja dah soalnya gue dari dulu pingin nyampi kerja juga cuma maghrebat yaa apalagi kalo bukan karena keadaan Bud hehehe keadaan oh yaa rasanya aku gak pernah mau kalian main ke rumahku kan karena yaa aku tinggal di kosan yaa secara ini aku bingung itu sebut kos atau bukan soalnya gratis juga hehehe kok bisa gratis dah lagi perlu lu ngapain ngekos anjing dia lebih deket tempat-tempat kerjaan apa gimana aku tinggal di cafe tempat aku kerja sekarang ini Bud mana aku tetep di gaji pula dan dapat uang makan wah yang paling the best kok Kevin ini kalo ngomong-ngomong soal kenapa aku bisa ngekos karena masalah keluarga Bud oh sorry sorry gak apa-apa Bud ah aku juga mau cerita biar lega ini hati yaa aku merantau dari Medan pas awal masuk SMK Bud konfliknya sendiri ya karena orang tuaku itu saling selingkuh satu sama lain terus seringkali berantam di rumah aku di rumah pun kayak gak dianggap sama mereka ulang gua selingkuhan kawin pula depan muka aku wah emang dajal terkadang dari pengalaman ini aku mikir bukan gak semua orang tuh pantas dan siap buat jadi orang tua mereka yang bawa anak ke dunia ini mereka pula yang menyarakan mereka bah gimana akhirnya karena gak tahan aku izin sama mereka kalo aku ikut obku yang mau liburan di Jakarta tentu aja mereka bolehin biar makin bebas ikunya kesatu sama lain udah sampai di Jakarta udah langsung kabur aku ya akhirnya sampai sekarang dikira aku nih udah mati sama keluarga ku aku juga ngirim pesan ke om ku kalo aku nih aslinya gak apa-apa ada masih hidup cuma emang kabur aja karena udah gak betah tinggal sama orang tuaku itu sebelum deket sama kalian ya aslinya udah merasa gak punya keluarga lagi ku tapi sekarang merasa punya lagi sorry anal jadi mancing gue inget masalah aku hahaha gak apalah bud slow aku pengen tanya juga sama kau nih nanya kalo kau tak mau jawab ya gak apa-apa bud aku cuma mau kasih tau aja kalo semua yang terjadi pasti ada alasannya itu yang dinamakan kehendak Tuhan wah jadi religius aku kalo mabuk hahaha 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 oh iya bud kalo lu sendiri emang gimana kisahnya kalo gua aduh gua tidur dulu ya kuyang bud sama coy perasaan tuak medan gak sekuat ini dah lu aja tumbang apalagi gua bud yeeeh malah tidur duluan di bocah belum juga cerita heh bongong ai lu ngapa eh enggak tapi hmm ada yang pengen aku omongin Ran ngomongin apa? tuh aranya ngapa kuat banget ya jadi selama ini Ran aku tuh suka sama kau bahkan itu alasan utama kenapa aku dulu maksain buat jadi perwakilan dari kelas kita di turnamen itu cuma biar kau kagum sama aku ya walaupun kau ngelarang aku karena kau tau aku ada penyakit asma tapi aku gak mau keliatan lemah di depan kau untungnya ada si budi yang tiba-tiba muncul dan bisa jadi alasan buat gantin aku di turnamen ah Ran bah tidur pula orangnya aduh ini kenapa kepala aku sakit betul tiba-tiba aku udah sering minum tua medan tapi baru kali ini bisa pusing lah wah tidur ajalah siapa tau hilang pusingnya mereka udah pingsan cepetlah gue rencana Bang Riko jah jah bau ap ini Anjing kok bisa kebakaran Bangun cuo Sekolah kebakaran Bangun cuo Bangun cuo jack Sementara Siapa yang nyekap Rani, bangsat? Minta aku pecahkan kepalanya Nah, itu dia jalan gua kita Cepat bebasin kita now Kau bebaskan Sophia di ruang kosong lantai 2 ya Sedangkan aku sama Bobby pergi nyelamatin Rani di toilet kantin Kita mesti buru-buru sebelum apinya makin menjelar ke kelas lain Oke, tunggu aku sob Bajingan! Anjing! Kontol! Siapa yang berani-berani nyekap Sophia, bangsat? Mana aula sekolah kebakaran? Semoga hujan dah sebelum rempet apinya Bentar Tadi, 8 tulis R Di kerdus tuakmennya juga sebelumnya R Richard gak bakal mungkin begini Ya, gitu aja dari saya Kei Salam merderindo R R R R R R R Terima kasih telah menonton!